Halo Halo geser balik lagi di abc final banner atomic ur minggu pertama tapi sebelum itu seperti biasa ya kita shout out dulu untuk yang kasih dukungan lebih di sawir ya Bapak Rizky abadi semangat Bang terima kasih Bapak Rizky bapak Fais dia beliau bilang nggak usah jawab disini ini jawabnya di discord saja Terima kasih bapak Fais ya ya Togami Pak saya server baru cuma ada suiri u bagusnya absuri langsung apa B5 insunik dulu ini dia bilang cuma ada suiri u berarti Sonicnya Sonic LSSR sih harusnya ya harusnya Sonic ur pun gua tetap lebih vote siswi rio ya apalagi Sonicnya LSSR kasih suiri u dulu sampai bintang 5 Nana sukses selalu Bapak Ketua Dewan Suryo aktif terus komunitasnya sampai game tutup semoga kita tetap aktif ya terus kalau misalnya game one pasmen tutup pun kita akan pindah ke game yang baru kita mungkin voting lah ya kita cari suara terbanyak misalnya nanti bener-bener tutup on pensmen habis itu kita pindah bareng-bareng ke yang voting terbanyak buang ikutin deh Terima kasih Nana support ekstranya luar biasa Louis Pak ambil suiri a1 comeback kipsek atau boros kipsek atau skip sampai King Pak kondisi BT 216 server 52 server 52 ini kemungkinan sudah udah punya beberapa limited ya soalnya gua sendiri 540 kan itu udah ada lebih dari dua banyak juga kok yang lebih dari dua juga apalagi yang di server 502 nih ada Sonic ur kan nih kalau ada Sonic ur bisa sih boros dikipsaikan kalau ternyata ini gua enggak tahu yang mungkin main di muntun yang pokoknya baru boros to gua saranin sih nggak usah dikipsaikan biar King saja yang dikipsaikan ya kalau sudah banyak limited dan sudah jalan timnya boros berkipsa worth it kok terima kasih Louis Oke sekarang kita ke in game-nya ya kita mau nonton EBZ apakah di minggu 1 sudah ada Atomic kemungkinan sih enggak ya soalnya Atomic itu jatuhnya ini DPS yang di minggu pertama langsung muncul tuh biasanya yang kayak support-support gitu atau korna itu kalau DPS biasanya enggak ada kan nunggu minggu pertama minggu kedua minggu pertama sulit ya Oh iya nggak ada nih Oh iya nih Oh ini serve pemilik server gua pemilih server gua gini kalah sama pemenang ya udah pakai pbp juga yang kiri dulu ya soalnya yang kiri nih nyaris sama deh pb-nya Wow sama-sama metal bed nih metal bed sayang gua nggak mampu ambil metal bed woi woi jadi ngeri loh ini si pbp selain camnya stun sekolomnya sudah tidak lagi 50% chance sempet sempet 50% chance tapi terang ternyata akhir-akhir ini kemarin ada akun yang dikegang si taigen punya pbp berkipsek tidak lagi chance ya setidak lagi 50% berarti kalau skemanya seperti ini ini studi jadi gawat loh soalnya yang bisa dispelkan hanya sini hanya sih Goketsu atau g4 ya harus yang bisa imun metal bed ss plus nggak mungkin bisa dipakai wuuh waw bulan-bulanan ini kena kontrol sama waiku tercinta kita ini kein juhat diwas ya diwas nih oke salah satu wow ini buat yang ngambil pbp berkipsek ini beruntung sekali kalian ya beruntung sekali tapi di sisi lain dikit ya yang memakai pbp apalagi sampai berkipsek ya tuh belum ngapa-ngapa tuh ini udah hilang gara-gara nggak bisa dispel setuju ben ya wuuh damagenya men tidak kaleng-kaleng selesai langsung ya selesai langsung coy memang the best ini pbp ini teman-teman di sisi lain hardiga atau pb itu utility unit ya yang sudah selain harus full set atau minimal berkipsek lah timnya juga harus sudah ready udah full limited lagi ada Sony ada korboros juga tapi bila mana terjadi atau seperti itu berlangsung ngeri kayak gini ya soalnya stonnya men stonnya itu juga harus diperhitungkan bukan hanya cam kukil 1 miliar bukan itu wujia 1 miliar coy wuh padahal serem loh yang sebelah kanan ininya zoom ini metal bednya wujia 2 miliar yang lu wujia 2 miliar semuanya emang teori kontrol emang ngeri jatuh 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 Tapi setelah ada King, jadi berkali-kali dia bisa ulti. Chance untuk kena nya meningkat kan? Karena bisa mencoba berkali-kali. Masuk aja sekali. Belum lagi mau diposisi dimana juga random kan? Bisa turun semua. Oh iya roda kebangkrutan. Roda kebangkrutan cuy. Bukan lagi PPP ya, gue inget roda kebangkrutan gara-gara liat PPP. Di CN ganti UR sekarang. Terus krikilnya yang ada di roda kebangkrutan itu ada si... Boros, G4, dan krikil suiryu UR. UR semua ya. Boros UR, G4 UR, dan suiryu UR. Terus evo stun pilihan empatnya itu UR stun semua, atau stun merah. Wow mantep tuh ya. Mantep. Jika misalnya bener, gokil nih di SEA nanti. Bagi kalian spender. Di CN gua, ini gua pulin tiket-tiketnya tiap ada will itu. Sekarang 60. Berarti butuh 40 lagi. Atau 2 kali will lagi. Satsurikunan zin. Eksplosif Shuriken. Tapi resminya katanya Hell of Garnage. Hell of Garnage. Hmm.. Hmm , , tinggal 3, udah ke stun semua. Limit 4 stun per roundnya terpenuhi Cipukan terakhir Memang macam tidak betul cara PPP ini Walau DOT Reduction nya tidak lagi Tetap horror ya Wah ini makin terpuruk Soalnya dia pakenya Melza Melza kayaknya kebur rata duluan sebelum dia sempat berarti Bahkan PPP nya bisa membongkar Masuk rata men Sayang cruel nya tidak full damage lagi ekstranya Sampai jumpa 600 juta men Nah ini lihatnya Apakah beneran ini jadi rata Atau sempat multi sih ini Si Shui Ryu nya gue yakin pasti A2 nih yang sebelah kanan nih Cuman karena lagi kesetun tidak follow up ya Bener bener memang waifu tercinta kita Nah diambil King nya diambil Gajam gajam Nalo 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 ditempeleng sama MB nih Hmm kan gue bilang juga apa Melza nya Oh iya karena ini tadi ya Oh masih ini masih bisa deh Karena emang GG sih finalis EBZ nya Beda ya Lalu kita muda rata ya deh Masih lampu Seth masih sempat ke ulti enggin Mantap sekali ya Apakah غatta setidaknya ke pake 2 lah Ya oh dia ke v XVII kalau sebelum boros korp apalagi King Om Elza tetep menginjauh sih soalnya memang kitnya Melza lebih bagus menurut gua kalau ini kalau mau dibanding-bandingin secara statistik Solo tapi kalau ngikutin meta Wah sudah kalah dia soalnya keburu rata sebelum dapat kesempatan berluti kokil banget emang SET! Wah, kayaknya gak mungkin. Soalnya Masternya critical nih. Datang King. SET! Hmm, di blokan terakhir. Dah, selesai. Oke, itu saja video kali ini. Sayang belum ada Atomicnya. Gue masih tetap... Memegang teguh. Analisa gue. Gue masih menganggap Atomic DPS sih. Cuman, kalau kalian menganggap ampas ya silahkan ya. Tapi bagaimanapun, tetap saja pinggian King. Jadi tetap prioritaskan King dulu baru si Atomicnya. Walau gue mengakui kalau Atomic itu berpotensi damage outputnya. Tapi tetap King kemana-mana. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini. Like dan sub. Ya kalian pikir. Gue pantas tuh gitu. Adios!